Dari Marcela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelumnya Pak Ustadz Saya masih belajar dan banyak Mau cari tau tentang Islam Jadi mohon maaf Kalau pertanyaannya mungkin standar Cuman ini saya penasaran banget dari dulu Ini masalah Poligami Kalau, wah ibu-ibu disini pada Pada langsung gitu Kalau yang saya tau, yang saya Yakini dari dulu Manusia itu kan diciptakan berpasang-pasangan Lalu hawa itu diciptakan Dari tulang rusuknya Adam Nah ini kalau masalahnya poligami Lalu kalau nikahnya sampai empat Itu sisanya yang misalnya Namanya Siti, Susi, Santi Tulang rusuknya dari mana Terus sama Kalau memang Diperbolehkan Asalkan bisa adil Katanya gitu ya Pak Ustadz Ini kalau menurut Al-Quran sendiri Jadi adil itu tolak ukurnya Seperti apa Pak Ustadz Karena kan kadang-kadang Kalau Rasulullah mungkin Kita tau Untuk adil Pasti bisa, gak mungkin, gak gitu kan Tapi kalau suami yang Manusia biasa Kadang istrinya aja Setiap kali ngeliat mukanya Banyak ekstifar gitu kan Banyak-banyak ekstifar Terus dia mau poligami itu Gimana caranya Pak Ustadz ngomongnya Makasih Pak Ustadz Iya terima kasih Sebelum dijawab Istri saya udah dateng kan Tolong dengerin Ini pada bawa istri kan Pada denger Alhamdulillah Ada yang nanya Pertama bahwa Hadis tentang Kuliqatil mar'atu min dila Perempuan diciptakan dari tulang rusuk Bermakna kiasan Tulang rusuk Melindungi jantung Atau jantung melindungi tulang rusuk Tulang rusuk yang melindungi jantung Perempuan itu tulang rusuk Laki-laki itu jantung Maka perempuan yang melindungi laki-laki Makanya dalam Quran disebut Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki Menutupi segala cacat Aib dan kekurangannya Maka tulang rusuk menjadi pelindung Bagi laki-laki Nah Jadi jangan dipahami tekstual Lalu sebelum menikah Minta surat catatan dokter Berapa yang hilang tulang rusuknya Wah saya gak mau nikah sama kamu Tulang rusukmu hilang tiga Berarti bini kau tiga Ini yang pertama Yang kedua Nabi Muhammad SAW Menikah dengan Khadijah Monogami 25 tahun Monogami Istri tunggal Baru poligami Sekitar 10 atau 12 tahun Mana yang lebih lama dalam kehidupan Nabi Monogami Monogami atau poligami Nampak jawaban serentak Monogami Tiga Ayat tentang turun Ayat itu nyuruh Nambah atau mengurangi Mengurangi Karena dulu orang makah istrinya Unlimited edition Maka turun Maka turun ayat ini Untuk menyuruh Kurangi Maka yang saat itu bininya 10 Dia pilih-pilih Setelah fit and proper test Delete 6 Tinggalkan 4 Ayat ini dulu Mengurangi Bukan Menambah Yang keempat Bahwa dalam Islam Poligami Adalah solusi Emergensi Do Karena ini Kalau tidak dibuka Pintu sebelah kiri ini Pesawat akan meledak Nah makanya Ada di satu daerah Seorang pergi Kondangan Istri tua Istri muda Bisa jalan Maka orang heran Kenapa Itu kok bisa gitu Itu istri mudanya itu Yang meminangkannya Istri tuanya Ditanya orang Betul ibu binangkan Iya Kenapa ibu binangkan Daripada aku mati Katanya Ini suamiku ini 300 tenaga kuda ini Ini solusi Emergensi Door Ada di sebagian orang Ada di sebagian tempat Dan sekarang Banyak orang Lebih mau Mas Kamu mau selingkuh Selingkuh lah Yang penting Seknya sehat Oh tak bisa begitu Dalam Islam Ada aturan agama Yang menjaga keselamatan Islam itu datang Menjaga lima Hibzul akli Menjaga akal Jangan pakai Sabu-sabu Narkoba Hibzul nafs Menjaga diri Jangan bunuh diri Haram Hibzuddin Menjaga agama Jangan kotori Akidah Hibzul mal Menjaga harta Jangan riba Jangan mencuri Jangan merampok Jangan merampas Hibzul ar Menjaga kehormatan Jangan cacimaki Olo-olo Eje Lima menjaga Kalau dengan poligami Bisa menjaga Lanjutkan Tapi justru Menghancurkan Jangan Oleh sebab itu Maka ini Dia tidak kaku Seperti besi Dia seperti karet Ini yang saya sebutkan Ini adalah Pertimbangan Pertimbangan Bagi yang sudah siap-siap Untuk setuju Menandatangani Materi 6.000 Karena semua Laki-laki ini Tidak akan bisa Menikah Tanpa izin Istri pertama Sudah dilindungi Oleh negara Kesatuan Republik Indonesia Ibu-ibu Jangan takut Jangan khawatir La tahap Jangan takut Walat tahzan Jangan sedih Takbir Pas izin Saya lihat Alhamdulillah Aman Ibu-ibu Aman Baiklah Berikutnya Keperserahkan Untuk Pertanyaan Yang dari Kertas Apa yang dimaksud Punuh Unta Sebuah hadis Yang diutarakan Untuk wanita Punuh Unta Salah satu Sampel Contoh Tapi banyak Hadis lain Substansi Maknanya Adalah Saya sebutkan Satu Ayat Quran Bahkan La yadrib Nabi arjuli Hidna Janganlah Memukul Kaki Kelantai Dipakai Gelang kaki Bergemerincing Yadrib Nabi arjuli Hidna Dipukulkan Kaki ke lantai Waktu jalan Kerincing 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 Satu Dua La tabarrujna Tabarrujal Jahiliyatil Ula Jangan bersolek Solek Jahiliyat Tiga Jangan Memakai Seperti Punuh Unta Naik ke atas Dari Tiga Sampel Contoh Ini Ini Makna Substansinya Adalah Norak Berlebihan Lebih Lebih Wau Wow Jadi Jangan Ditangkap Sample Tapi Yang Diambil Adalah Substansinya Karena Sekarang Banyak Orang Perempuan Tidak seperti puno onta Tapi noraknya lebih daripada puno onta Pahami ini dengan baik Tentang masalah gemerincing di lantai Tidak ada lagi Tentang solek jahiliyah Tidak lagi Tentang puno onta tidak Dia selamat dari tiga kasus contoh Tapi substansi noraknya masih bertahan Maka hukumnya dia tetap kena Intinya wajar-wajar saja Kalau diperhatikan orang bukan norakmu Tapi karena prestasimu Kalau diperhatikan orang bukan karena make upmu Tapi karena cahaya bekas wudukmu Karena tahajudmu memancat Ini kan ingin mencari Hati orang supaya suka Padahal hati orang itu punya Allah Kalau Allah sudah menanamkan cinta ke dalam hatimu Maka hati-hati hamba itu pun ikut cinta kepada kau Oleh sebab itu maka Raihlah cinta Allah dengan tahajud Raihlah cinta Allah dengan baca Quran dan zikir Bukan dengan yang semu Bukan dengan yang hilang Karena kita akan capek Melelahkan diri sendiri Hanya dengan kepalsuan-kepalsuan Kenapa dia bercahaya wajahnya Bekas wuduk Emang saya tayamum Artinya Kita tetap beramal Berdoa Biarlah orang suka Karena Allah menanamkan suka itu Bukan karena dibuat-buat Karena sesuatu yang dibuat-buat Kita akan lelah capek sendiri Normal saja Apa adanya Apa boleh seorang anak naik haji Tapi orang tuanya belum pernah pergi haji Pulang dari sini Kau ambil kain selendang Kau gendong ibumu Dari Jakarta Jalan kaki ke kota Makkah Sampai di Makkah Kau tawaf Tujuh putaran Naik ke bukit sofa Pergi ke maruah Tujuh putaran Tahallul Maka belum dapat Menebus sekali Teriakannya saat melahirkan Oleh sebab itu yang punya uang Senangkanlah hati orang tua Buatlah ibumu seperti raja Maka rezekimu akan seperti raja Raja-raja Bukan hadis nabi Saya ketemu di grup whatsapp Senangkan orang tua Karena setelah Allah Langsung orang tua Allah mewajibkan engkau hanya beribadah Kepada Allah Habis Allah Berbakti kepada orang tua Kalau masih hidup dia Senangkan Tapi saat tidak beruntung Saat sangat sayang pada ibunya Tapi ibunya sudah meninggal dunia Saat datang menjumpai nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulallah Umi matat Makku ibuku Umi sudah meninggal dunia Apa Atas sadaku anha Kalau saya bersedekah Pahalanya sampai tidak ke almarhumah Kata nabi Kata nabi Sedekahlah wahai saat Ayu sadaqatu afdal Apa sedekah yang paling afdal Kata nabi Saqiyul ma Memberi air minum Izan Ahfiruha Saat itu juga Saat ngobrol dengan nabi itu Langsung saat pergi Menggali sumur Wakafkan untuk almarhumah ibunya Sudah meninggal dunia Maka yang masih hidup Esok hari libur Awakkan makanan kesukaannya Belikan pakaian yang paling indah Tunjukkan Kertas Mama Sudah kami daftarkan ONH Alhamdulillah Tapi baru bayar DP 5% Doakan supaya rezeki kami Halal berkah Saya sudah banyak berjalan Jauh berjalan Banyak dilihat Lama hidup Banyak dirasa Di balik kesuksesan Orang-orang besar itu Saya lihat Saya perhatikan Rupanya di ruang kamarnya Ada gambar ibunya Rupanya saat dia kata Sambutan bercerita tentang ibunya Rata-rata kebesaran Orang-orang hebat itu Berawal dari doa ibu Ayah juga Luar biasa Ummuka ibumu Ummuka ibumu Ummuka ibumu Saat Nabi ditanya Ayu nas Man ahukun nas Bi husni suhbati Siapa orang yang paling layak Mendapatkan baktiku Ummuka Setelah itu Abuka Bapakmu Oleh sebab itu Maka Kalau masih hidup Dia senangkan Bisa memberangkatkan dia haji Allah akan ganti Berpuluh-puluh kali